Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Lampu LED notifikasi yang ada di depan layar biasanya akan menyalah berkedip ketika ada notifikasi yang masuk, baik itu dari panggilan telepon, SMS, WhatsApp, atau notifikasi lainnya. Namun sayang sekali, cahaya dari LED notifikasi ini sebenarnya kurang maksimal, karena ukurannya yang terlalu kecil, LED notifikasi hampir tidak terlihat. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya saya berhasil mendapatkan solusi untuk menjadikan flash kamera depan sebagai notifikasi. Dan buat kalian yang ingin mencoba cara seperti saya ini, silahkan simak video tutorialnya. Namun sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya, terima kasih. Langkah pertama, silahkan teman-teman download aplikasi front and back notification yang ada di playstore. Aplikasi ini gratis dan hanya berukuran 2MB saja. Ya, fungsinya sangat sederhana, yaitu menyalakan lampu flash kamera depan atau belakang jika ada notifikasi yang masuk ke hape. Ketika pertama kali dibuka, aplikasi ini akan meminta izin akses notifikasi. Selanjutnya kita izinkan dengan mencentangnya ke sebelah kanan. Kemudian disini ada persyaratan ini itu yang harus kita baca dalam bahasa Perancis, namun karena tidak mengerti, saya pilih oke saja. Dan setelah kita masuk ke aplikasi front and back notification ini, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah bahasanya ke dalam bahasa lain. Disini ada 2 bahasa yaitu Perancis sama Inggris. Saya pilih saja bahasa Inggris yang lebih mudah tentunya. Berikutnya disini ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan. Di antaranya notification on, posisinya kita aktifkan dengan mencentangnya ke sebelah kanan. Selanjutnya centang juga pada belah front camera flash untuk mengaktifkan flash kamera depan sebagai notifikasi. Dan disini kita juga bisa mengaktifkan kamera belakang sebagai notifikasi dengan mencentangnya pada back camera flash. Namun untuk tutorial ini saya cukupkan untuk menyalakan flash kamera depan saja. Kemudian pengaturan lainnya kita abaikan. Dan disini kita bisa menonaktifkan flash kamera depan jika kapasitas baterai kurang dari 25%. Selanjutnya pada notification reminder, kita bisa mengatur jarak waktu ketika flash menyala. Misalnya lampu flash kita atur menjadi per 5 detik untuk setiap kali nyala. Kemudian pilih oke. Langkah berikutnya kita tentukan aplikasi apa saja yang notifikasinya akan menyalakan land flash depan. Disini akan ditampilkan semua aplikasi yang terinstall di hp kita. Dan untuk contoh saya akan menyalakan land flash ketika ada chat whatsapp yang masuk. Sebenarnya bukan whatsapp saja ya. Aplikasi lain seperti SMS, telepon, facebook, messenger, semuanya bisa kita pilih. Oke sudah selesai. Sekarang jika ada chat whatsapp yang masuk ke hp saya ini, maka land flash kamera depan akan menyala berkedip setiap 5 detik sekali sesuai dengan yang saya atur tadi. Dan land flash ini akan terlihat terang terutama di dalam ruangan gelap. Sangat terasa sekali manfaatnya, karena dengan land flash yang menyala terang, kita akan selalu tahu jika ada notifikasi yang terlewatkan yang masuk ke hp. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini, yaitu menyalakan land flash kamera depan untuk notifikasi. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian like dan membagikan video ini di media sosial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.